Konten buku, tentu, berikut adalah beberapa contoh jenis konten yang umum ditemukan dalam buku. 1. Pendahuluan, bagian ini memberikan pengantar tentang topik buku, membahas tujuan dan ruang lingkupnya, serta mungkin memberikan latar belakang penulis. 2. Daftar isi, halaman yang mencantumkan judul bab atau bagian buku dengan nomor halaman yang sesuai. 3. Bab-bab atau bagian-bagian, ini adalah bagian utama buku yang membahas topik-topik spesifik dalam urutan yang teratur. Setiap bab atau bagian dapat berisi sub-bab atau sub-bagian yang lebih kecil. 4. Bab pendahuluan, beberapa buku memiliki bab khusus yang berfungsi sebagai pengantar yang lebih rincin tentang topik buku dan memberikan gambaran tentang apa yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya. 5. Pembahasan dan analisis, ini adalah bagian inti buku di mana topik utama dibahas secara rincin. Konten ini dapat berupa penjelasan, argumen, fakta, data, ilustrasi, dan contoh untuk mendukung gagasan atau konsep yang dibahas. 6. Studi kasus, buku-buku non-fiksi atau buku panduan praktis seringkali menyertakan studi kasus untuk menggambarkan penerapan praktis dari konsep yang dibahas. 7. Tinjauan pustaka, bagian ini mencantumkan referensi atau sumber yang digunakan oleh penulis untuk mendukung argumen atau klien yang dibuat dalam buku. 8. Kesimpulan, bagian akhir buku di mana penulis memberikan rangkuman singkat dari argumen atau konten utama dan mungkin juga memberikan pandangan atau rekomendasi untuk masa depan. 9. Daftar istilah, jika buku mengandung banyak istilah khusus, mungkin ada daftar istilah yang menjelaskan arti kata-kata yang digunakan dalam buku. 10. Daftar gambar, tabel, atau grafik, jika buku ini mengandung elemen visual seperti gambar, tabel, atau grafik, mungkin ada daftar yang menyertakan judul dan halaman di mana elemen tersebut ditemukan. 10. Tentu saja, tidak semua buku memiliki semua elemen ini, dan jenis konten yang termasuk dalam buku dapat bervariasi tergantung pada genre, topik, dan tujuan buku itu sendiri. 10. Daftar gambar, tabel, atau grafik, dan tujuan buku itu sendiri.